Assalamualaikum sahabat UMV Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official Sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille Mari kita simak video berikut ini Assalamualaikum sahabat Hari ini temenin kita yuk distribusi 30 set Al-Quran Braille Persembahan beramal jariah Bank Permata Syariah Dan unit pengelolaan zakat Bank Permata Syariah Untuk 30 insan penanetra di daerah Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah hari ini kami akan mendistribusikan 30 set Al-Quran Braille ke teman-teman insan tonetra yang ada di Sukabumi Persembahan dari sahabat Baramalgaria, Bank Permata, dan unit pengelola zakat Bank Permata Syariah Ikuti terus ya kegiatan kami hari ini Persembahan kami hari ini tidaklah mudah loh sahabat Karena untuk mendistribusikan secara langsung ke daerah Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat Membutuhkan waktu yang cukup lama Dimulai dari kota Bandung, melewati kota Cianjur Hingga pada akhirnya kita sampai di Kabupaten Sukabumi Alhamdulillah Sesampainya kami di lokasi Teman-teman tonetra sedang belajar Al-Quran Braille Dengan semangat loh sahabat Yuk kita lihat Cara teman-teman tonetra belajar Al-Quran Braille Al-Quran Braille Alip Alip Coba sebutin sama-sama ya Alip itu titik Satu Ba titik Satu Ba titik Satu Satu Masanya mana Sekarang Titik Yaitu sekarang huruf yang kelima Huruf Jim Ya Huruf Jim Harus tahu dulu makron di hurufnya jangan sampai Jim Jangan sampai Jim 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 Hmm Jim Selain belajar tentang simbol-simbol huruf hijaiya dalam bentuk braille Ada juga loh sahabat, teman Tuna Netra yang sudah fasih dalam membaca Al-Quran braille Pada kegiatan pembinaan ini Ibu Siti Maisarroh selaku ketua DPC Pertuni Kabupaten Sukabumi Menyampaikan terima kasih kepada sahabat beramal jariah, Bank Permata Syariah Dan unit pengelolaan zakat Bank Permata Syariah atas wakaf Al-Quran braille yang telah diberikan Tak lupa juga beliau menyampaikan terima kasih kepada Umi Maktum Foyis Yang telah menjadi jembatan kebaikan agar para insan Tuna Netra dapat memiliki dan membaca Al-Quran braille Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Masyarakat Biasa dipanggil dengan Mia Saya sebagai koordinator atau ketua pertuni cabang Kabupaten Sukabumi atau DPC Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat beramal jariah Kemudian untuk pengelola zakat Bank Permata Syariah Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Permata Syariah yang sudah mendonasikannya Sehingga teman-teman anggota saya yang senasib dengan saya Alhamdulillah bisa mendapatkan Al-Quran Mempelajari Al-Quran Dan ya saya sangat berterima kasih Mudah-mudahan apa yang diberikan itu mendapatkan balasan dari Allah SWT Dan diberikan kesehatan Juga saya mengucapkan terima kasih melalui UMP Kita sering bekerja sama Untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran braille Sehingga teman-teman yang belum pernah belajar dan belum mendapatkan Al-Quran Alhamdulillah dengan bantuan UMP dan hamba-hamba Allah yang diberikan kepercayaan dari rezekinya Alhamdulillah anggota DPC pertuni cabang Kabupaten Sukabumi Hampir 80% sudah mendapatkan Al-Quran Dan bisa mempelajari huruf Al-Quran braille-nya dengan benar Juga saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami pertuni kabupaten Sukabumi Mengucapkan Terima kasih Pertuni bisa-bisa Bukan biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurani Asal dari Kampung Nagrak, Desa Kecematannya Lindung, Kertang Sana, Kabupaten Sukabumi Saya disini sebagai anggota DPC pertuni Kabupaten Sukabumi Saya mewakili teman-teman dari anggota pertuni Mengucapkan terima kasih banyak Untuk sahabat beramal zariah Dan juga untuk permata bank syariah Dan pengelola zakat permata bank syariah Semoga pembagian Al-Quran ini Kita semua bisa belajar lebih semangat lagi Dan semoga yang memberikan mendapatkan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Terima kasih, mohon maaf Apabila ada kekurangan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!